Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Vivo i28 4G dan ini adalah Redmi Note 13 4G. Harga Vivo i28 untuk RAM 6 dan memori 128GB ini di Rp 2.399.000. Sedangkan Redmi Note 13 untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp 2.399.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Vivo i28 dan Redmi Note 13 ini ya. Sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ya. Mulai dari layarnya, Vivo i28 pakai layar IPS LCD berukuran 6,68 inci dengan resolusi 720 x 1608 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP64 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi Note 13 pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Vivo i28 pakai operating system Android 14 dengan Funtouch OS 14. Sedangkan Redmi Note 13 pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Lanjut lagi ke chipsetnya, Vivo i28 pakai chipset Mediatek Helio G85 dengan GPU Mali G52. Redmi Note 13 pakai chipset Snapdragon 685 dengan GPU Adreno 610. Lanjut ke RAM dan memorinya, Realme C63 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori EMMC 5.1 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Redmi Note 13 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray hybrid yang dapat menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Vivo i28 ada 2, kamera utama 50MP wide, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Redmi Note 13 ada 3, kamera utama 108MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Vivo i28 support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Sedangkan Redmi Note 13 support pengambilan video dengan resolusi 720p dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Vivo i28 punya resolusi 8MP dan untuk pengambilan video support di 1080p pada 30fps. Kamera depan Redmi Note 13 punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di 720p dan 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Vivo i28 udah ada fitur NFC-nya, Redmi Note 13 juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Vivo i28 punya baterai dengan kapasitas 6000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 44W. Redmi Note 13 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Kesimpulannya, Vivo i28 kelebihannya punya sertifikasi IP64 jadi tahan cipratan air dan debu yang pekat. Udah pakai operating system Android 14. Pakai SIM tray triple slot jadi bisa menampung 2 SIM card dan 1 memory card sekaligus. Punya kamera depth 2MP, punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Sedangkan Redmi Note 13 punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar AMOLED. Punya resolusi layar yang lebih besar, punya refresh rate yang lebih besar. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Pakai memory dengan tipe UFS 2.2. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar, punya kamera ultrawide 8MP, punya kamera makro 2MP, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan punya RAM dengan kapasitas 2GB lebih besar, dan memory dengan kapasitas 2x lebih besar dengan harga yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Vivo i28 dan Redmi Note 13. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.